Welcome Magnet Crew, selamat datang kembali di video terbaru kompetitif Pokemon hari ini dan akhirnya kita membuat tim baru lagi kali ini kita main hyper offensive, tapi special sih, kan yang dulu physical, ya tim hari ini featuring Reggie Drago ya di video terbarunya salah satu Pokemon underrated yang sebenarnya jago sih kalau emang bisa dipuasain ya, aku akan jelasin Reggie Drago dulu sama komponen timnya, yang mau loncet ke battle-nya silahkan klik time stamp-nya ya seperti biasa, oke pertama gue akan jelasin Reggie Drago ya jika kalian gak punya steel atau fairy type Pokemon ini sebenarnya berbahaya banget ya, karena Reggie Drago punya jurus menyakitkan yaitu Dragon Energy jurus ini mirip Water Spout ya, tapi tipe Dragon dan bisa hit kedua musuh, tapi powernya makin kecil, semakin tipis HPnya Reggie Drago belum lagi ditambah teratype yaitu Dragon plus ability Dragon Mall yang memperkuat jurus tipe Dragon-nya ya paling titik rumah Reggie Drago ada dua sih yang pertama, stats-nya speed-nya tergolong nanggung-nanggung banget, hanya 80 yang berarti jika Reggie Drago pengen punya advantage sama musuh sangat disarankan bahwa speed control yang gue akan jelasin nanti dan kedua adalah defense dan special defense-nya ya HPnya gede 200, tapi defense special defense-nya sangat disayangkan hanya 50 oh, satu lagi ya jika kalian ketemu Pokemon fairy type Reggie Drago udah bener-bener dead gitu udah bener-bener gak bisa nyentuh sama sekali jadi berhati-hati untuk kompensasinya kita ada Ciyu juga yes gue tau gue gak ada tim ini gak ada satupun yang super efektif ke fairy type tapi setidaknya bisa hit netral ya Ciyu gak hanya ngebantu damage output special attacker gue tapi won isi fire type ya karena kita ada Amunus dan Ushifu dan yes gue choice craft karena gue choice craft akhirnya Ushifu-nya harus main split-spread lah mau gak mau dan untuk speed control kita ada Tornados by the way yes tadi Fathomain adalah partner terbaik Ciyu ya gue biasa pake Fathomain kalau emang bukan Reggie Drago buat offensive-nya dan Tornados juga lumayan loh ya karena ini bulky variant gue memutuskan untuk main main terhap karena ini lebih worth it apalagi kalau kalian takut fake road oke lah masih ada Terragos setidaknya dan untuk move terakhir gue membuat IC win ya selain Torn, Terwin, dan Breakwind Storm sebagai ekstra speed control kalau merasa Terwin kurang ya pretty simple and straightforward awas aja sama VV type paling kesimpulannya itu aja kalau gitu hope you enjoy ke tim dan battle-nya oke ini tim yang top 16 ya oke oke top 16 yang di itu di pas gue buat ya ini some tim yang top 16 kalian bisa lihat videonya di kartu atas gitu di kanan kalau mau lihat gameplaynya ya berarti semua pokemon ini gak ada protek satupun termasuk white guard yang berarti gue bisa abuse Dragon Energy kecuali ke Fathomain ya paling gue start Tornados dulu sih Tornados Reggie Drago karena yang satu-satunya aman dari Dragon Type cuma si Fathomain doang Shifu kan gak mungkin bisa sih karena Sun itu udah bener-bener bad coil banget jadi buat-buat terakhirnya let's go Ciu Fathomain deh ya repot sih emang gue akuin ketemu Fathomain itu udah bener-bener repotin tim oh Ririko oke oh tapi tapi tetep aja sih tetep aja Ririgen lebih cepet meski T-Win jadi paling protek dulu dah alasannya gue takut dia klik ini klik Sifaluder atau Torn aja kali ya iya kayaknya kita bisa Torn sih Torn Dragon Torn Ririgen paling klik Dragon Energy tapi nanti dia cross combat ke itu cross combat ke si Rigi Drago jadi amannya paling Dragon Pulse aja deh ini sakit by the way mindrein Ririgen macem-macem aku udah after you lah sleep powder oh sleep powder malahan oke mbak gak sakit this is gonna hurt man oke gak kill tapi lumayan hah eruptionnya gak sakit itu itu eruption tergeli sih kita bisa IC Wind dulu kalau ya IC Wind protek Rigi Drago dia gak akan mungkin nyentuh Torn Radu soalnya ya sayang sih emang gak ada protek repotin gue akuin oke cross combat ke Rigi Drago sudah diekspetasi next turn kira tinggal Tewin Dragon Energy udah bersih kalau gak bawa Fathomain sih kayaknya ada penyesalan terbesar lawan sih eruption udah pasti gak akan sakit entah mengapa dia stay top coil oke karena gak betul Tervous Trice Rigi Drago sih kalau situasi ini karena yang paling buruky banget top coil doang gitu top coil ama roots in DD oh dia switch oke ya foto main sudah diekspektasi sih foto sintesisnya boost speed ya bener speed yang berarti sekarang gue udah gak bisa nyentuh Flutterman sama sekali pake Rigi Drago ya emang agak sayang si Tera jadi agak bener-bener tricky banget pake Rigi Drago paling goalnya sih habisin fairy type-nya baru deh Rigi Drago sweep kalau gak ada yang resist atau immune oke cari Zerd paling IC win dah oke ini Tewin masih 3 turn oke pasti baru-baru kita tinggal drago meteor aja Charizard karena Flutterman pasti akan kill si Rigi Drago dan mungkin Tornadus kalau dia Tera fairy oh tadi pose 8 tapi agak aneh Charizard Tera tapi kalian gak harus sih postnya Tera Flutterman oh dia masih cepet oh tapi nahan yah HP buruknya uman bantu sih kalau gak ya Rigi Drago mungkin akan mati kalau dia moonburst gue pasti mati Rigi Drago sayang sih emang speed menengah repotnya disitu midspeed Pokemon Pokemon kalau dia Terra Flutterman masih mending sih sebenernya karena lu udah tau kalau yang weak sama fire cuma si si Among Us ini basically udah win sih udah bisa ngapa-ngapain lawan jadi kan cuma nunggu Rigi Drago punya mat KO yah selesai udah tinggal ciu Flutterman yang habisin sisanya karena Flutterman oh enggak sih gak choice Packs di boost energy tapi gak ada protek tuh jadi udah bener-bener jebak gitu sih Flutterman musuh ayo kuah kalian berdua oke tadi kalau dia Tera Fairy Flutterman Rigi Drago Tornado go down next turn gue masih bisa menang sih sebenernya kalau meski Rigi Drago dihabisin karena masih ada Tailwind ya ini turn terakhir Tailwind bahkan jadi meskipun dihabisin Rigi Drago dan Tornado saya gue masih ada advantage scruff Chiyu lagi masih kurang apa ya good game jadi akannya agak susah juga sih sebenarnya posisinya bagi lu gak ada protek malahan gak bisa stalling Tewin dan gak set up Trick Room karena satu-satunya Pokemon yang apresiasi Trick Room sih cuman Among Us dan Among Us pun kalah sama Torchor bahkan trik trick Room bukan San Kai tadi oke dia ada 2 fairy type ini bener-bener masalah sih kalau tahu wawak ada 2 fairy type agak keberatan sebenarnya mau pake Rigi Drago jadi paling kita pake Chiyu Main dah Chiyu Main atau Chifu Chifu Main sih Chifu Main bisa juga oh enggak gue gak ada U-turn rupa-rupa tadi gue bilang oh U-turn aja lah apalagi Chiyu Terra Grass ya gue alesan Among Us emang bukan hanya buat misi grass type nya sih tapi juga cari Pokemon yang resist fairy type karena fairy type itu adalah tipe yang paling bisa dibilang menyeburkan sih sebenarnya jadi harus pakai Wism type gitu atau steel ya Chiyu gak resist fairy type sih karena dark typing nya gini kita lihat apa yang dia pakai ini di dream oke defensif kita katanya dia bawa pake helmet apa enggak gue lebih aman mau dasling dream dulu deh dasling dream switch among us saya kick sit oke ya enggak pakai helmet gue bisa tera sih langsung tera switch ke among us urshifu nya atau iya tera gue mau consider oke urshifu tapi ya oke oke sih atau enggak usah tera dulu deh kita bisa keep tera nya deh biarin grim snarl sama ini di stay di field biar biar mereka gak free switch ke sweeper nya baik itu amarus atau si sylveon oke light screen trick room main trick room sih oke lumayan oh great oke oke indeed nya great ternyata ya dia udah bisa tono lagi sih gue paling 3 free coba support deh support si grimsnow sama daswing grims lagi indeed matter sih itu lumayan sakit sekarang dia aku buang satu turn sih karena tadi gue expect dia bakal itu kelihatannya dia mau samsakin hahahaha rupa sagik terrain dia rupa sagik terrain up ya itu kenapa gue gak terus kaper grim sama indeedy karena sagik terrain yang rugiin rimstar mau macem macem kayak mau mau ini mau apa ada let's say mau kamu pake parting shot mau pake life smooth pake thunder wave rugi oke tau gitu kita bisa spork aja kayak itu ke indidi oke gue ada zinggrim deh zinggrim proteksi kamu mus atau kita bisa switch ciyu kali ya ya trik pun tinggal tiga oke gue gak tau survive gak ya expanding force kalian survive sih harusnya tergantung juga si armor root biotnya gimana ciyu kalian bakal berguna banget di matchup ini karena setelnya ngeganggu banget tapi hati-hati nai wave sih oke dia terra terra grace kayaknya sih itu it's grass it's grass it's grass oke menarik bukan bukan grass oke follow me dia mau heat wave mungkin oh expanding force tetap oke nahan gak enggak oh tapi kayak bisa snarl sih masih dua turn dia live off oke ini masih dua turn momen among us gua go down gue bisa pake receiver buat menangin pas udah deket-deket mau menang ini dua turn ya snarl aja deh lah ya snarl dua-duanya yes yes gue gak masalah sih meski agak beresiko nai wave sih karena kalau indinya bisa go down gue bisa spot free spot ke ama roots amor cannon bisa kill gak hidup dong oke defense drop special defense drop oke sekarang bisa kill indi mungkin nice oke bagus ini 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 bagus karena ini adalah turn trick room terakhir gua bisa spot gratis gitu ke salah satu main sylveon sih enaknya enaknya gue pour sylveon ini main sakit juga toh pour sylveon snarl lagi aja karena ama roots min 1 dan dia cuma bisa ko-in salah satu karena expanding force gak bisa nyentuh chiyuu ini si Ushifu yang finish the job sih expanding force nice ini lebih bagus malahan gue dia expanding force dibandingin amor cannon kill chiyuu oke mumpung sylveon masih tidur gua tinggal ko-in oh almost oke oke gue targetin sylveon deh sekarang jadi targetin amoruts amoruts ini hampir ko yah pas trick roomnya habis psychic train habis bahkan lebih bagus lagi karena expanding force nya gak sakit banget sekarang kita bisa sih harusnya spore grim harusnya jangan kick down grim sama langsung gitu kalau mau spore grim sekarang kita ada speed advantage sama musuh bagusnya itu juga bahkan dia mau white guard oke gak masalah ini masih sakit Ushifu oh dia protect malahan oke masih masih gak masalah sih sylveon udah minus juga jadi gak akan sakit-sakit juga hyper voice-nya si sylveon oke satu lumayan oke ini lumayan sakit loh dengan split split atau mystic water sih mystic water efeknya sama kalau cuma beda nama aja tapi kalau team shiet pastiin jangan salah tulis jangan salah tulis salah tulis yaudah good game fire sih menarik banget gua biwang ya terafire amarruts kayak mayoritas amarruts kan maunya teragres gitu buat resist water sama kebal terhadap spore atau raid sporder jadi agak unik aja gitu main terafire buat nambah damage doang nah ini enak nih sekarang nih musuh gak ada fairy type oh tapi ada iron bundle sih dan regidrago gak bisa outspread bundle sih plus dia ada speed control yaitu tornado ini agak harus hati 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 lah ya gue gue seneng sih liatirnya ini gak ada fairy type sama sekali di tim musuh tapi dia masih bisa tera tuh indidi yang biasanya mau tera fairy oke kita pangin start tornado regidrago dulu deh tornadus regidrago dan bisa aja kita kasih spiktor sama regidrago sebuah jadi hati hati waterman pasti bagus sih atau kita bisa waterman dulu deh regidrago nya bisa disimpen raid game kalau musuh udah ko bundlenya udah deh regidrago bener bersih oke kayaknya gak perlu ciusi kalau gue bilang musuh seems good toh ya tornadus terus tornado sih harus wajib bener oleh tornadus ya aku dia ke hospital gitu kita liat aja hmm ya kita pasti akan terwin dulu deh oke polkarona oke bukan tornadus langsung otomatis dasinggrim sih ini mah terwin dasinggrim lah langsung gak butuh no need to terra karena kalau polkarona pun mau quiver dance oke gue bisa simpen terra buat regidrago nanti tinggal ic wind udah regidrago keluarin sisanya shibut emang water yah water udah pasti lah sudah diekspektasi ini special attack boost jadi bakal lumayan sakit damage nya oke aku aja tambah ke kill ini is this gonna kill enggak dong oke lumayan lah oke quiver dance gak masalah kita tinggal ic wind aja ic wind samsakin vatermin gue tujuan ic wind itu sih biar polkarona nya ngedrop jadi speed boost nya sia-sia dari quiver dance oke vatermin udah pasti akan mati aku udah dia quiver dance lagi gue makanya click gitu click ic wind oh tadi game bisa ton juga sih sebenernya alternatifnya dia fall karena gak quiver dance dia post 2 sekarang tapi gak masalah karena ini dragon energy bakal main sakit halusannya ya fall karena sih ada pokemon yang udah bisa remehin sebenernya yang break wind storm saatnya saatnya terat dragon reggie drago ya tiga pokemon kita ini offensive sih kayak water di omshivu dragon di reggie drago fairy di flutterman jadi bakal main sakit oke switch omshivu oke menarik tapi gue gak ada save switch in loh indi ya tetep maka tetep sakit sih sayangnya oke isaki exit gak ngaruh ini terra dragon masalahnya terra dragon booster by drago poet mau hitwave pun mungkin reggie drago masih bisa survive oke umayen tuh ke full cover nah ini bakal sakit oh almost kill dua-duanya jadi aku prefer dance lagi tapi full cover no udah sekarang sih jadi mau setinggi-tinggi ini special defense nya atau cuma oke terwin tinggal oke ini yang terakhir sih full cover na plus dua kita coba quick ic wind udah ic wind dragon energy oke full cover na protect udah pasti ya oke ini agak repot sih tapi gak apa-apa kok masih bisa cuman full cover full cover na nya agak ngerepotin karena full cover na menang speed oke tadi kita bisa abuse ic wind aja harusnya ton ton sebuamnya bakal sakit sih oke tewin abis gua masih bisa it's not over yet tornado oke langsung tewin tewin kayak lebih emang dragon push dibandingin klik dragon energy takutnya regidragos karat oke tewin kedua sisi dan sepertinya tornado musuh lebih cepet dari tornado kita atau gue survive regidragos ya regidragos survive gue udah expect sih emang eee critenya gak matter si uh plus 3 masalahnya Sekarang pertanyaan yang paling lalu bisa Rigi Drago survive Tornadus? Atau Upshifu, kita outspad Upshifu sebelah kalo Upshifunya Choicecraft Karena kalo ga sih agak masalah banget Oh iya bener, kita bukan Choicecraft ya? Aduh, that's bad Kawah sih, oke I think we lost AJD Rupa Choicecraft nya di C.U. Aduh Kayaknya, kawah sih kemungkinan Wow, oke Survive 1 HP, wow, oke Gila Upshifu Survive 1 HP Oke, tapi kawah sih, tetep aja Sayangnya, aduh Cuma Tadi Tone aja Tone aja harusnya tadi Oke, tapi coba dulu Aqua Jet Mau lihat seberapa And yes Meski ada Psychic Train Aqua Jet Masih bisa hit Kok kalo Pokemon terbang atau punya Wavitate Udah, bagus-bagus ga ada Wavitate Masih aja agak susah sih Advantage nya Ya, pretty fun tim sih I mean Tapi kalo Kalo Ketemu Fairy type sih Ya udah, siap-siap aja Kayaknya Bakal Tough to deal lah Kalo gua bilang Yang penting tau positioning aja Oke, thank you semua yang udah nonton Kalo gitu Sampai ketemu next stream Next video Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax